Saya mau kasih resep, resep selamat, mau atau enggak mau, wanibirah Judulnya resep selamat, banyak sebetulnya Ada tiga hal yang diamalkan di akhir zaman, insyaallah selamat Nomor satu, istighfar sebanyak-banyaknya Nomor dua, solawat sebanyak-banyaknya Nomor tiga, sedekah sebanyak-banyaknya Ini bukan urutan ya, tiga hal ini bukan urutan Satu, istighfar, dua, solawat, tiga, sodakoh Siapa yang istighfarnya banyak, bejo Sekali saja istighfarnya diterima, arti istighfar, ya Allah aku minta ampun Begitu kan, sekali istighfarnya diterima, dia dapat ampunan dari Allah SWT Orang yang solawat bejo, sekali solawatnya diterima Dapat langsung sepuluh solawat dari Allah SWT Orang yang sedekah bejo, kenapa? Karena di Al-Quran Allah mengatakan Siapa itu? Nomor satu, orang-orang yang akan dapat ampunan, dapat surga yang suasangit dan bumi Kata Allah SWT, ciri orang-orang yang bertakwa adalah Nomor satu Orang-orang yang terus menerus sedekah, berinfak Baik dalam keadaan bahagia, seneng, lapang Maupun dalam keadaan susah, serbangga, gak enak Ini tiga hal Nah saya akan ajak jenengan semua untuk mengamalkannya di pagi hari Pagi Siapa yang pagi mengistighfarkan mu'minin wal mu'minat 27 kali Astagfirullah, lil mu'minin wal mu'minat Habis sholat subuh 27 kali Maka dia mendapatkan ampunan sebanyak jumlah mu'minin wal mu'minat Yang masih hidup, maupun yang sudah meninggal dunia Maupun yang akan lahir ila yaumil qiyamah Habis sholat subuh Astagfirullah, lil mu'minin wal mu'minat Berapa kali? 27 kali Kemudian sholawat Siapa yang pagi hari sholawat 10 kali Sore hari sholawat 10 kali Gak banyak, pagi 10 Sore 10 Wajabat syafaati Pasti dapat syafaatnya baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang ketiga sedekah di awal pagi Caranya gimana bib? Ibu-ibu paling gampang Modal senyum Mengoboco mesmo Iya Senyum sama anak Senyum sama pasangannya Senyum sama pembantunya Senyum di rumahnya Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah Kalau ada orang minta di pagi hari jangan ditolak Kasih Orang minta di pagi hari tolak Jangan ditolak Kasih Nah jangan nunggu orang minta Pagi-pagi cari orang yang bisa dikasih Makanya orang dulu rajin Kalau pagi cari siapa yang bisa disedekah Sedekahi Masaannya Rotinya Makanannya Disedekahkan di pagi hari Kenapa? As-sodakotu tasuddu sab'ina baban minasuh Sekali sedekah mampu menutup 70 pintu keburukan 70 pintu keburukan ditutup dengan sekali soda Sodakot Nah kenapa pagi hari? Pagi hari ini ada sesuatu Allah menjadikan keberkahan umatku di pagi hari Makanya orang yang merasa duitnya enggak berkah Gajinya enggak berkah Yang didapat kok cepetan? Entah Waktunya enggak berkah Cek dulu paginya Habis subuh tidur lagi enggak Yang habis subuh tidur lagi Wassalamudah Berkahnya hih Hilang Habis subuh jangan tidur Sampai kapan babe? Nggak usah lama-lama Sampai matahari terbit seujung tom Tom bapak Awal waktu sholat duha Dan merupakan saat sholat Isrok Sholat terbitnya matahari Itu merupakan permulaan waktu sholat duha Dua rokaat Sampai itu saja Ya insya Allah dari mulai sholat Itu kurang lebih satu jam lebih sedikit Masuk waktu subuh Plus satu jam lebih sedikit Itu sudah masuk Waktu terbitnya matahari Belum isrok Terbitnya matahari Kemudian tambah seujung tom Tambahin seberapa jam lagi Kurang lebih satu jam setengah Dari waktu subuh Setelah itu silahkan tidur Sampai duhur Setelah itu silahkan tidur Sampai duhur Sebelum itu jangan Tidur Kenapa? Disitu ada barok Barokah Dan khususnya pagi Berkah bab duit Berkah bab fulus Berkah bab arto Kalau pengen hartanya barokah Ya itu tempatnya pagi Kalau sore begini Berkahnya bukan berkah duit Yang lebih dari duit Berkah afiah Batinnya sehat Dapat ilmu Tambahan nur Tambahan cahaya Itu dibaginya sore Hari Kalau duit dibaginya pagi Pagi hari Makanya gak ada Pem-bisnis kok pagi Tidur pagi-pagi Dia sudah bekerja Nomor satu itu Kemudian Hati-hati Pagi kok nolak Orang yang minta sedekah Hati-hati Kalau orang itu layak diberi Lain kalau orang minta-minta Jadi pekerjaan Memang kita gak boleh memberi Orangnya layak diberi Orangnya memang butuh Jangan ditolak Kenapa? Allah punya malaikat khusus Malaikat itu gak pernah doa buruk Malaikat doanya semua Baik Khusus satu ini Ada malaikat Sampai-sampai Allah tugaskan Doa hanya untuk ini Bukan untuk yang Yang lain Apakah itu? Allahumma'ati munfikkan khalafan Wa'ati mumsikan talafan Kata Nabi Muhammad SAW Bunyi doanya malaikat Ya Allah Orang yang pagi ini Mau ngeluarkan hartanya A'ati khalafan Beri ganti Yang pagi ini Nahan hartanya Hancurkan Bu Pilih mana? Pilih hancur Atau diganti Yakin Jadi kalau pagi Jadi kalau pagi anaknya Minta uang sangun Jenengan legoh Atau rodok geloh Dengan di uang saku Anak kan termasuk Sodakoh yang terbaik Terbaik sama keluarga Sama anak Diniati itu Niyati apa ini? Khalaf ganti Dapat ganti Tapi maaf Banyak ini sekarang Terkontaminasi Dengar kata ganti Langsung Seribu Diganti Sepuluh ribu Sepuluh ribu Diganti Seratus ribu Dikira gantinya Dilipat Gantakan duit Memang betul Itu bisa Iya Itu terjadi Tapi buat kita Jangan mikir seperti itu Kok koyok-koyok ini Gak percaya Gusti Allah Seperti-sepertinya Kau gak percaya Sama Sama Allah Mesti diganti Jangan khawatir Cuman ada ganti Yang lebih besar Ada ganti Yang lebih hebat Ada ganti Yang lebih utama Di antaranya Diganti selamat Sampai jumpa